Penyidikan dan pemberkasan kasus temuan ribuan botol oli diduga palsu milik mantan anggota Dewan Rejang Lebong yang diamankan penyidik Satresrim Polres Kepahiyang beberapa waktu lalu akhirnya rampu. Kamis pagi berkas dan barang bukti ribuan botol oli ini diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kepahiyang untuk kemudian dilanjutkan ke proses persidangan. Kasat Resrim Polres Kepahiyang Ibtudoni Juniansah mengatakan selain ribuan botol oli diduga palsu tersebut, pihaknya juga menyerahkan dua tersangka yakni NS dan YA kepada Seksi Bidana Umum Kejari Kepahiyang. Selama proses penyidikan, tersangka NS dan YA tidak ditahan karena pengajuan penangguhan penahanannya dikabulkan. Teman-teman media kita sudah laksanakan tahap dua, mereka sudah P21. Alhamdulillah. Seluruh lulu kita serahkan. Sudah kita tahap dua akan semua penyaksaan hari ini, tersangka dan barang bukti. Tersangkanya kemarin kan sempat? Kita tangguhkan penahanan. Nah sekarang kita serahkan kepada kejaksaan. Itu tahap dua. Tadinya tahanan kejaksaan? Itu hak kejaksaan. Ini titipan di Polres langsung ditahan atau masih ditagukan? Tinggal permintaan kejaksaan. Perkara ini terungkap awal Juni 2023 lalu oleh penyidik unit tipit terpores Kepahiyang, saat tersangka YA mengecer oli tersebut ke bengkel langganan. Dan dari pengakuan YA itulah, polisi kemudian menggeledah gudang toko manisan milik NA, mantan anggota DPRD Rjang Lebong di kawasan kota Curup, hingga ditemukan ribuan botol oli di Duka Palsu. Diko Relius, RBTV Pelaporka.